Selamat malam Bapak Ibu Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Sebelum pelatihan dimulai Agar Bapak Ibu Menonaktifkan mikrofonnya Terlebih dahulu Karena disini saya tidak bisa Memview suara Bapak Ibu Karena Bapak Ibu tidak menggunakan handset Demikian malam hari ini Dapat ditaati peraturan ini Baik Bapak Ibu Selanjutnya Mohon seperti ini Jadi suaranya Jangan diaktifkan Atau mikrofonnya Jangan diaktifkan terlebih dahulu Kecuali sudah diberikan Kesempatan untuk bertanya Baik Sebentar lagi akan saya mulai Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Aneinur Hidayati Saya disini sebagai host Jadi saya yang akan mengatur Jalenya video conference Pada malam hari ini Untuk pemateri malam ini Ada dua orang Yaitu dengan Mbak Rindriana Martasari Yang kedua Mas Roli Sebelumnya Sebelumnya Saya akan membacakan terlebih dahulu Tata tertib video Conference Pada malam hari ini Yang pertama Pemateri dan peserta Dapat mulai bergabung 30 menit sebelum kelas dimulai Untuk tes audio Yang kedua Satu titik Satu tempat Vicon Jangan Satu tempat Ada yang mengaktifkan Dua koneksi Vicon Maksudnya Apabila Bapak Ibu Jika di satu tempat Hanya boleh Mengaktifkan Handphone saja Atau Menggunakan laptop saja Jadi Jangan Dua-duanya Device-nya Digunakan Karena ini akan Menimbulkan Suara seperti Feedback Atau suara gaduh Seperti itu Yang ketiga Peserta harus Menonaktifkan Mikrofon Selama Pemateri menerangkan Yang keempat Dilarang Gaduh Dan ribut Selama kelas berlangsung Yang kelima Peserta akan Diberikan sesi Untuk bertanya Kepada Pemateri Peserta yang ingin Bertanya Dapat menuliskan Nama di kolom chat Sesaat setelah Host mengumumkan Sesi tanya jawab Peserta yang Lebih dahulu Menuliskan Namanya Mendapat kesempatan Paling pertama Untuk bertanya Jadi Nanti setelah saya Mempersilahkan Ibu Untuk bertanya Silahkan langsung Menuliskan Tapi mohon Kepada Bapak Ibu Agar chatnya Nanti Kirim langsung Ke chat Everyone Jangan Ke chat Private Ke salah satu Mentor saja Karena Akan peserta Yang lain Bisa Ikut Membaca Agar pertanyaan Dari Bapak Ibu Sekalian Yang Ke enam Bagi peserta Yang tidak Mengikuti aturan Akan Dikeluarkan Dari Vicon Poin yang Ketujuh Demikian Tata tertib Ini Dibuat Untuk Dilaksanakan Dan Dipatuhi Sebagaimana Mestinya Baik Mungkin Sekalas itu Saja Tata tertib Video Konferens Pada Malam Hari Ini Saya Langsung Melanjutkan Kepada Bapak Ruli Sebagai Pemateri Pada Malam Hari Ini Baik Bapak Ruli Disilahkan Baik Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Pak Ibu Apa Bisa Menengah Suara Saya Halo Bapak Ibu Suaranya Pak Ruli Menggemar Pak Suaranya Menggemar Untuk Pak Ruli Oke Masih Menggemar Pak Ruli Masih Menggemar Pak Ruli Oke Ibu Tentat Saya Regi Halo Tes Oh iya Sudah bisa Oke Sudah bisa Ya Baik Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Host Yang Memberikan Apesempatan Saya Dalam Apenyampaian Baik Apa Perkenalkan Nama Saya Ruli Andrian Pada malam hari Ini Saya Akan Menjadi Nama Sumber Barat Sesi 3 Branding Online Animasi Drawing Base 2 24 Baik Sikon malam hari Ini Kita akan Membahas Tentang tema Brand Brand Storming Membuat Sebuah Storyline Video Subscribe Dan Menyusun Aset Visual Untuk Bahan-bahannya Sendiri Sudah ada Di Moc.comolek.org Dapat Bapak dan Ibu Lihat Di Web Tersebut Saya Ekan Share Video Itu Web Mohon Tunggu Sebentar Bapak Ibu Saya Kami Share Screen Google Keren Saya Jadi Materi malam Ini Sudah ada Di Moc.comolek Jadi Bapak dan Ibu Bisa sekalian Belajar Di Moc.comolek .comolek Tersebut Baik Langsung saja Kita Buka Web Di Moc.comolek .comolek .comolek Terus Silahkan Check In Kalau Kemarin Sudah Mendaftar Masukkan Email Dan Password Yang sudah Bapak Ibu Daftar Sebelumnya Terus Define Chores Sudah Ada Animasi Drawing Bad 2 Saya Sudah Cross Saya Buka Terus Kita Pilih Crossword Nah Pada Sesi Kelima Itu Akan Ada Merancang Skenario Video Animasi Pembelajaran Yang pertama Itu Ada Brain Forming Jadi Apa itu Brain Brainstorming Sudah Dijelaskan Di Emosi Sion Moc.comolek Saya Akan Meluruskan Apa Sih Maksud Brainstorming Itu Brainstorming Ayalah Cara Termudah Untuk Mendapatkan Ide Terbaik Dengan Mencari Ide Sebanyak Banyaknya Jadi Sebelum Ibu Membuat Sebuah Video Scribe Itu Sebaiknya Ibu Bapak Ibu Memikirkan Sebuah Ide Apa Yang Akan Kita Tuangkan Kedalam Video Scribe Kita Jadi Kita Tidak Bingung Saat Mengerjakan File Itu Di Video Scribe Sedangkan Tujuannya Yalah Merancang Ide Dasar Video Animasi Pembelajaran Yang Pertama Tuliskan Ide Anda Pada Kertas Tempelkan Di Clank Card Terus Yang Kedua Cari Ide Sebanyak Mungkin Yang Ketiga Sama Sekali Dilarang Untuk Melarang Maksudnya Ini Selagi Kita Mempunyai Ide Ide Kita Jangan Kita Larang Lalu Kita Tuliskan Sebanyak Banyak Itu Dalam Kertas Terus Yang Ke Empat Ide Yang Berbeda Justru Sangat Tidak Ada Ide Salah Jadi Ide Bapak Dan Ibu Sekali Itu Tidak Ada Salah Semuanya Itu Benar Tetapi Pada Akhir Henti Kita Memilih Salah Satu Ide Yang Terbaik Dalam Penyusunan Best Pembelajaran Sebut Best Pembelajaran Dilakukan Berkelompok Atau Lintas Aka Ilmuwan Berarti Kita Memiliki Ide Dan Teman Teman Kita Memiliki Ide Kemudian Kita Diskusikan Ide Ide Apa Saja Yang Kita Keluangkan Kedalam Video Scribe Sedangkan brainstorming Itu Ialah Cara Mengeluarkan Seluruh Ide Atau Kegasak Anda Tanpa Harus Dipritisi Atau Lebih Dahulu Maksudnya Disini Sebelum Ibu Memkritik Ide Atau Saran Pemikiran Yang Ibu Buat Itu Jangan Atau Lebih Dahulu Dipritisi Dulu Tulis Saja Ide Semuanya Banyaknya Dalam Clip Card Dan Ibu Tempelkan Di Desktop PC Ibu Atau Bisa Membuat Notepad Supaya Ibu Ingat Ide Apa-apa Saja Yang Kita Tuangkan Kedalam Video Scribe Mungkin Untuk Brainstorming Cukup Sekian Cukup Singkat Karena Brainstorming Ini Sebuah Ide Baik Yang Keselan Storyline Dari Namanya Storyline Ialah Garis Cerita Jadi Kalau kita Membuat Kalau yang Bapak Ibu Guru Yang dari SMK Mungkin Sudah Mengerti Apa Storyboard Cuma Bedanya Kita Dalam Video Scribe Itu Membuat Sebuah Storyline Untuk Penjelasannya Sudah Ada Di 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 Nomor Tiga Itu Dalam Bentuk Youtube Bisa Bapak Ibu Kalian Tonton Atau Ya Dapat Ditonton Tinggal Kita Kasih Lihat Apa Contoh Storyline Storyline Dan bagaimana Cara Menyusunnya Baik Di dalam Storyline Itu Kita Harus Membuat Judul Besarnya Dulu Misalnya Media Pembelajaran Contohnya Media Pembelajaran Seperti Apa Contohnya Di Ini Animasi Drawing Biologi Metak Kupu Kupu Maka Ini Sebuah Judul Besar Yang Akan Kita Gunakan Dalam Tidak Set Kita Oleh Ini Kita Kita Buat Contohnya Oleh Purianto Itu Salah Satu Stab Kemudian Sinopsis Dan Deskripsinya Itu Jalan Cerita Jadi Suatu Animasi Drawing Itu Kita Harus Membuat Cerita Singkat Atau Sinopsis Yang Kita Jadikan Dalam Untuk Video Disini Sudah Ada Pengertian Metamoprosis Metamoprosis Itu Yalah Blah 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 Dan Dapat Bapak Ibu Buat Dalam Storyline Bapak Ibu Nanti Kemudian Dalam Storyline Itu Terdapat Lima Fitur Fitur Yang Harus Kita Gunakan Yaitu Ada Cut Atau Slide Ada Storyline Disini Adalah Alu Ceritanya Disini Asik visual Atau Gambar Disini Narasi Atau Classover Dan Musik Illustrator Bisa Musik Backstore Ataupun Rekaman Bapak Ibu Yang Kita Jadikan Misalnya Contoh Metamoprosis Jadi Ibu Merekam Terlebih Dahulu Atau Mendabing Pengertian Metamoprosis Itu Apa Kemudian Disini Ada Perkiraan Durasi Lima Detik Jadi Satu Gambar Animasi Itu Dalam Satu Slide Cut Slide Itu Jadi Satu Visual Gambar Atau Satu Dashboard Gambar Itu Di Dalam Terdapat Waktu Lima Detik Oke Saya Contohkan Saja Cut Slide Atau Satu Adegan Satu Atau Juga Layar Pertama Dalam Papan Video Scape Disini Storyline Yalah Opening Kemudian Aset visual Pegambarnya Bang aja Digital Animasi Dari oleh Trianto Ini Judulnya Dan Gambarnya Itu Ada logo Samolek Dan Ada logo Sekolah Kemudian Rasanya Itu Pengbukaan Yalah Musik Instrumental Berarti Dari Opening Titel Teks Gambar Dan Musik Ini Berarti Dalam Satu Itu Terdapat Lima Detik Kemudian Yang Kedua Yalah Cut Yang Kedua Definisi Matamukrosis Bapak Ibu Membuat Sebuah Teks Matamukrosis Adalah Perubahan Wujud Yang Dialami Melakukan Hidup Atau Tentu Kemudian Gambarnya Ada Metamukrosis Dari Ulat Kepompong Sampai Dia Menjadi Kepuk-kepuk Dewasa Terus Disini Ada Narasi Pes Over Lalu Disini Kita Mendabbing Suara Dan Kita Masukkan Kedalam Video Subscribe Jadi Dari Definisi Metamukrosis Teks Gambar Dan Dabbing Ibu Itu Berdurasi 15 Detik Jadi Kurang Lebih Dalam Kedua Ini Berdurasi 15 Detik Boleh Kurang Boleh Lebih Jadi Perkiraan Durasi Ini Patokan Saja Gitu Yang Selanjutnya Sama Seperti Yang Saya Bilang Tadi Tinggal Ibu Lihat Saja Jadi Selama Animasi Itu Kita Jumpakan Waktunya Berapa Jadi Patokan Ibu Dalam Membuat Tema Metamukrosis Ini Kira-kira Durasi Video Subscribe Itu Misalnya 2 Menit Tujuan Untuk Membuat Storyline Ini Kita Memudahkan Kita Dalam Membuat Video Subscribe Jadi Sebelum Kita Langsung Ke Software Ada Sebaiknya Kita Membuat Storyline Dulu Jadi Kita Tidak Bingung Waktu Kita Membuka Video Subscribe Kita Akan Merabah Ini Membuat Apa Di Slide Pertama Dan Apa Yang Ditambahkan Gambar Apa Saja Yang Harus Ditambahkan Kedalam Video Subscribe Jadi Dengan Adanya Storyline Ini Tentu Akan Sangat Mudah Dalam Pembuatan Dan Mempercepat Kita Dalam Membuat Sebuah Produk Video Scribe Misalnya Ibu Belum Tahu Ini Bapak Ibu Tidak Membuat Sebuah Storyline Jadi Open Title Ini Kita Membuat Judul Apa Terus Gambarnya Itu Harus Gambar Sekolah Terus Gambar Apa Lagi Dengan Adanya Storyline Ini Kita Sangat Terbantu Jadi Kita Tidak Merambah Lagi Dalam Pembuatan Video Subscribe Untuk Penjelasan Lebih Lagi Ada Di Video Youtube Youtube Oleh Pak Puryanto Yang Kerenam Menyusun Aset Asisual Jadi Dalam Video Subscribe Itu Kita Harus Menyiapkan File Gambar File Teks File Suara Suara Apa Saja Yang Akan Kita Butuhkan Dalam Video Scribe Disini Format Gambar Yang Bisa Di Video Scribe Itu Format SPG GPEG PNG Dan GIF Disalankan Menggunakan Format Factor SPG Untuk Hasil Yang Lebih Maksimal Baik Untuk Itunya Dapat Ibu Bajar Sendiri Apa Format SPG BNG Dan GPEG Kemudian Seperti Penguatan SPG Itu Ada Ada Corel Brown Ada Inscope Jadi Tiga Software Ini Yang Membuat Format SPG Mungkin Pada Malam Hari Ini Itu Saja Yang Saya Jelaskan Untuk Lebih Jelasnya Lagi Nanti Bapak Ibu Bisa Melihatnya Di Moc. Siamolek Kita Akan Mulai Saja Sesi Tanya Jawabnya Baik Ibu Anik Saya Persilakan Halo Ibu Anik Ya Halo Baik Dipersilakan Untuk Sesi Tanya Jawab Baik Bapak Ibu Sudah Saya Persilahkan Untuk Bertanya Baik Saya Akan Membacakan Satu Persatu Dari Pertanyaan Yang Pertama Dulu Dari Bapak Tagovirul Azimah Bukan Ingin Bertanya Silahkan Lewat Chat Saya Akan Memanggil Satu Persatu Dari Pertanyaan Yang Bapak Ibu Pertanyakan Nanti Akan Dijawab Oleh Bapak Ruli Silahkan Ada Yang Tanyakan Bapak Ibu Melalui Chat Everyone Saja Halo Ya Halo Ini Dari Ibu Teresia Sri Genda Panda Ringsih Mohon Dijelaskan Tentang SVG Dari Teresia SMKN 5 Malang Silahkan Ibu Rindri Mohon Dijawab Mohon Dijelaskan Tentang SVG Dari Teresia SMKN 5 Malang Mohon Ibu Rindri Dijawab Pertanyaannya Baik Ibu Teresia Suara saya Sudah Jelas Sekarang Akan Saya Ulang Kembali Bu SVG Itu adalah Scalable Factor Kreatif Jadi apabila Ibu ingin menambahkan Suatu objek gambar Yang berupa SVG Di dalam Sini Stripe Sebelumnya Ibu bisa Download Di Google Ataupun Apabila Ibu ingin membuat Suatu objek SVG Sendiri Dan juga Ibu bisa Membuatnya Ibu ingin menambahkan Ibu ingin menambahkan Di file Ataupun Di Photoshop Seperti itu Bagaimana Bu Teresia Apakah Ada yang Banyak Kembali Bagaimana Bu Teresia Terima kasih Bu Teresia Sepertinya Di sini Saya lihat Chat Sudah jelas Dari Bu Teresia Oh ya Karena Di Bu Teresia Ada gangguan Audionnya Jadi tidak Ya terima kasih Ibu Rindri Telah Menjelaskannya Untuk Yang Kedua Apa Tugas Harus Berdasarkan Storyboard Tadi ya Terima kasih Dari Pak Tantang Suprayoga Baik Terima kasih Silahkan Ibu Rindri Dijawab Baik Terima kasih Pak Tantang Untuk Pertanyaannya Jadi Untuk Tugas Yang pertama Dari Training Online Animasi Jauh Ini Adalah Jadi Bapak Ibu Nanti Akan Ditugas Untuk Membuat Satu Buah Video Scribe Yang Bertemakan Tentang Tematik Mata Pelajaran Yang Diampu Oleh Bapak Ibu Masih-masih Jadi Nanti Silahkan Setelah Fitpon Sesi Ketiga Ini Selesai Bapak Bapak Ibu Silahkan Coba Explore Membuat Satu Video Scribe Dengan Tematik Mata Pelajaran Yang diampu Lalu Nanti Kami Akan Menyediakan Untuk Pengumpulan Tugasnya Jadi Bapak Ibu Nanti Setelah Membuat Video Scribe Lalu Jadikan Bentuk MP4 Ataupun Ataupun Move Setelah Itu Bapak Ibu Silahkan Upload Ke Youtube Bapak Ibu Masih-masih Link Youtube Tersebut Yang Nantinya Akan Bapak Ibu Kirimkan Ketami Seperti Itu Jadi Nanti Kami Akan Di MOC Akan Kami Kesediakan Tempat Untuk Mengumpulkan Tugasnya Siap-siap Jadi Bapak Ibu Setelah Tukar Malam Hari ini Halsing Saja Dibuat Untuk Tugasnya Seperti Itu Seperti Yang Terima Kasih Bu Rindri Telah Menjelaskannya Untuk Pertanyaan Yang Ketiga Ada Saya Saya Memasukkan Suara Secara Langsung Ke Video Script Tapi Waktu Saya Putar Suaranya Tidak Muncul Kenapa Ya Dari Pak Rendi Pribadi SMK Anissa Tiga Terima Kasih Ibu Rindri Mohon Untuk Dijawab Baik Bu Anissa Sepertinya Itu Bukan Pertanyaan Dari Pak Rendi Tapi Dari Bu Joss Infani Trim Kanan Baik Bu Joss Infani Mungkin Bisa Diaktifkan Mikrofonnya Jadi Kita Bisa Langsung Berinteraksi Supaya Saya Juga Tahu Penyebabnya Kenapa Suaranya Ketika Di Play Atau Diputar Tidak Muncul Silakan Baik Bu Anissa Bisa Dibantu Juga Suara Dari Iwani Trim Di Tanah Untuk Di Ya Baik Baik Sepertinya Dari Ibu Das Ivani Trim Karena Tidak Menjawab Jadi Saya Belum Bisa Memberikan Jawaban Karena Memang Untuk Suara Ini Biasanya Masalahnya Berbeda Beda Terkadang Mungkin File Audio Atau Lagu Yang Dimasukkan Oleh Ibu Tersebut Mungkin Tidak Support Atau Mungkin Ketika Memasukkan Lagu Itu Ada Kendala Atau Trouble Tengah Tengah Ketika Akan No Inport Lagu Tersebut Jadi Ketika Dplay Suaranya Tidak Muncul Seperti itu Lalu Mungkin Ibu Anik Bisa Dilanjukan Kembali Pertanyaan Yang lainnya Ya oke Terima kasih Ibu Rindri Telah Menjelaskannya Untuk Pertanyaan Selanjutnya Pada Pada Saat Dabbing Agar Dabbing Sama Gambar Bisa Sama Bagaimana Caranya Pak Apa Pada Pengaturan Timer Atau Bagaimana Dari Ibu Rizna Lavani Terima kasih Ibu Rindri Mohon Untuk Dijawab Baik Itu Sepertinya Pertanyaan Dari Pak Pujo Di Aryono Baik Terima Kasih Pak Pujo Ini Akan Saya Coba Praktekan Langsung Bapak Jadi Disini Bapak Terlebih Dahulu Mohon Maaf Saya Akan Menjelaskannya Ibu Anik Tolong Seri Screen Saya Di Hidupkan Baik Tadi Pertanyaannya Bagaimana Supaya Kita Bisa Menyesuaikan Gambar Dengan Ada Bingita Saya Buat Dulu File Barunya Bisa Nanti Saya Akan Menjelaskan Apa Itu Siang Nolek Saya Buat Duransinya Itu Sekitar 5 Dukti Terus Kalau Bapak Ibu Ingin Apa Itu Siang Molek Sebaiknya Bapak Ibu Itu Membuat Dulu Video Scape Itu Dari Awal Sampai Akhir Kemudian Bapak Ibu Bisa Langsung Merekam Itu Di Di Icon Dubbing Ini Bapak Ibu Jadi Sambil Kita Membuat Animasi Itu Sampai Habis Saya Salamkan Asim Banyaknya Setelah Selesai Membuat Itu Langsung Kita Dubbing Jangan Memasukkan Record Dari Software Yang Lain Melainkan Kita Record Saja Dari File Video Scape Ini Bapak Ibu Jadi Kita Hanya Menggunakan Henset Untuk Merecordnya Jadi Waktu Kita Menjelaskan Video Scape Itu Dia Saling Seimbang Antara Gambar Dan Dubbing Yang Bapak Ibu Akan Jelaskan Di Jalan Video Scribe Mungkin Ada Yang Tanyakan Lagi Ibu Halo Ibu Halo 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 Ibu Apakah Kurang Jelas Maaf Bapak Pujo Apakah Kurang Jelas Oke Pak Pujo Mungkin Oke Sudah Jelas Terima Kasih Bapak Baik Ibu Anik Saya Persilahkan Lagi Untuk Tanya Selanjutnya Oke Terima Kasih Bapak Ruli Telah Menjelaskannya Untuk Yang Selanjutnya Kan Saya Bacakan Dari Ibu Senang Lavani Bagaimana Caranya Jika Kita Ingin Menjelaskan Sebuah Teks Melalui Video Scribe Dengan Menambahkan Tanda Panah Tanda Kota Atau Lingkaran Apakah Bisa Terima Kasih Mohon Pak Ruli Untuk Dijawab Halo Halo Ibu Anik Ya Halo Ulang Suara Pertanyaan Dari Indonesia Apa Dari Ibu Risna Pertanyaannya Saya Bagaimana Caranya Jika Kita Ingin Menjelaskan Sebuah Teks Melalui Video Scribe Dengan Menambahkan Tanda Panah Tanda Kota Atau Lingkaran Apakah Bisa Terima Terima kasih Untuk Ibu Tentu Saja Bisa Cara Menerangkan Sebuah Tool Yang Ada Di Video Script Kita Bisa Juga Dengan Cara Mendapinya Kalau Ibu Ingin Menjelaskan Panah Terdapat Di Add Image Atau Canvas Terus Pilih Browse The Library Nah Nanti Dia Disitu Nanti Dia Disitu Akan Terdapat Arrow Yang Artinya Itu Bisa Pertunjuk Bisa Panah Panah Dalam Berbagai Bentuk Animasi Yang Telah Disebiakan Oleh Video Script Jadi Tinggal Kita Pilih Pilih Saja Nanti Misalnya Ingin Mohon Maaf Ini Video Script Saya Sukup Berat Nah Disini Ada Arrow Arrow Itu Bisa Juga Panah Atau Apa Saja Nah Disini Kita Terdapat Banyak Panah 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 Ini Tidak Hanya Ini Saja Ibu Juga Bisa Memilih Panah Lain Dengan Dengan Mengklik Yang Ada Icon Icon Kecil Buat Ini Kecil Diklik Saja Nah Dia Kekil Saja Nah Dia Kekil Saja Bisa Juga Baik Saya . Saya rajukan, misalnya saya memilih panah yang ini, tinggal saya pilih, saya pilih di sini panahnya, panahnya kita kasih waktu 2 detik saja, biar jangan terlalu lama. Dan, misalnya saya akan membuat tulisan, saya mulai adalah 2 titik, saya taruh di sini, terus saya log, saya atur durasi waktunya. Kita pilih, nah panahnya akan langsung ke atas, saya akan menunjukkan tulisan atau penunjuk apa itu siapa lagi. Mungkin itu ada dari saya, Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Bagaimana? Maaf Ibu, suaranya. Ibu, suaranya kita akan, iya saya sudah jelas, tapi kalau untuk, ibu kalau misalnya kurang jelas, bisa di chat, karena soalnya Ibu di sini terus ditutup. Halo Ibu? Ya oke, saya chat ya. Mungkin kalau misalnya kurang jelas, oke Pak, oke Ibu. Baik Ibu Anik, saya tanya selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Ruling. Baik Ibu Anik, untuk peserta yang lain bisa di mute all, karena dapat mengganggu yang lainnya. Yang lainnya di mute all, mbak, karena dapat mengganggu. Pak Ruling, boleh tanya? Halo. Mohon maaf Ibu untuk bertanya, harap urut dari chat ya, Ibu. Nanti aku melihat. Silahkan dituliskan pada kolom chat terlebih dahulu ya, Ibu. Terima kasih. Saya lewat HP, tidak kelihatan, Ibu. Tombol chatnya ada di bawah, Ibu. Gambar seperti link di bawah. Nah, itu silahkan klik di situ di chat. Ada, Bu. Silahkan Bu Anik, dilanjutkan kembali. Ya, terima kasih Ibu Rindri untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Nurfitriya Azizah, apabila saya ingin memasukkan rumus atau persamaan hingga dapat muncul seperti tulisan tangan, apakah juga harus dibuat melalui Corel atau Photoshop? Terima kasih Ibu Rindri, mohon untuk dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bu Nurfitriya. Nah, untuk rumus atau persamaan, Ibu tidak perlu membuatnya di Corel atau di Photoshop, jadi Ibu bisa langsung membuat, misalnya melalui Microsoft Word. Ini saya coba contoh untuk Anda lebih dahulu ya, Bu. Jadi, bisa melalui Word ataupun Excel, jadi nanti tinggal Ibu screenshot saja, lalu gambarnya itu diunggah ke videoscribe. Jadi, tidak perlu membuatnya di Corel ataupun di Profesional. Jadi, apabila Ibu sudah punya rumus-rumus atau persamaan di modul-modul, saya tiba-tiba set screen saya penuh-penuhnya dulu. Nah, baik. Seumpamanya, Ibu punya persamaan atau rumus di Word. Di sini saya tidak ada rumus-rumus. Ini saya contohkan saja. Jadi, misalnya ini adalah suatu rumus. Nah, itu tinggal screenshot saja. Bisa menggunakan seperti ini, sleeping tool. Nah, ini jadi tinggal di screenshot saja, lalu disimpan gambarnya. Setelah itu, tinggal Ibu masukkan di sini, add an image. Jadi, bentuk gambar itu tadi tinggal dimasukkan. Terima kasih. Terima kasih. jadi tidak perlu membuatnya di photoshop ataupun di korel Hai baik untuk ibu Hai tadi dengan ibu terlihat maaf Hai Gunur Fitri Aziza Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bu silahkan apabila ibu mengalami kebala di audio bisa dapat menghasilkan di chat apabila ada yang kembali akan saya jawab ya kalau boleh saya sampaikan langsung Bu Rindri boleh silahkan ibu iya seperti yang sudah dicontohkan Bu Rindri sebelumnya tadi ini kan di capture dalam bentuk jpeg ya Bu ya kalau kita munculkan di dalam video scribe nantikan munculnya akan setelah jadi satu objek ini tidak bisa muncul seperti goresan tulisan tangan tahap pertahap itu Bu Rindri di maksud saya kalau kita ingin muncul seperti tulisan tangan Apakah tetap harus melalui kita buat di Photoshop atau korel di bawah tanyu tanyu untuk bersamaan atau rumus memang tidak bisa jadi untuk video scribe ini sendiri hanya khusus teks saja yang bisa seperti tulisan pergoresan goresan tangan seperti itu untuk gambar memang terima kasih 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 Ibu Rindri mungkin itu saja dulu terima kasih Ibu Rindri telah menjelaskannya untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Siti Hajrah apakah video scriptnya harus dari tema mata pelajaran bagaimana dengan kami yang dari LPMP tidak mengampu mata pelajaran mohon untuk Ibu Rindri menjawab terima kasih pertanyaannya dari Ibu Siti Hajrah jadi apakah video script harus tema mata pelajaran bagaimana dengan kami dari LPMP tidak mengampu mata pelajaran baik akan langsung saya lanjutkan saja jadi untuk yang tidak mengampu mata pelajaran atau bukan guru yang menurutku pelatian ini mungkin ada dari institusi lain jadi selain guru-guru mungkin bisa tidak harus menggunakan mata pelajaran jadi untuk yang menggunakan tema mata pelajaran ini hanya khusus ke guru namun untuk misalnya dari LPMP dan itu bisa membuat video script misalnya di LPMP ada bahan ajar apa yang dibuat atau misalnya ada modul atau jadi itu tergantung saja mungkin di Siti Hajrah karena saya kurang tahu juga di LPMP ini yang fokusnya di mana memang ini lembaga penjaminan untuk pembelajaran lembaga penjaminan untuk pendidikan LPMP nah itu mungkin bisa disesuaikan saja di Siti Hajrah mungkin Siti bisa langsung di komunikasi saya apakah Bu Siti dapat mendengar suara saya ya bisa Bu ya Baik Bu Siti ya jadi untuk mungkin Ibu karena bertugas di LPMP jadi karena bukan buku dan tidak mengampu mata pelajaran mungkin bisa menggunakan atau membuat video script sesuai dengan yang dibutuhkan di LPMP ya Bu misalnya seperti apa Bu kalau Bu punya kegiatan bagaimana Bu bagaimana Bu betunjuk tentang pelaksanaan kegiatan ya boleh boleh asalkan ada berhubungan dengan institusinya ya Bu ya ya baik ya silahkan saya dulu Bagaimana Bu Siti Hajrah apakah ada yang ingin ditanyakan kembali asalkan ada berhubungan Halo iya Ibu bagaimana Bu ya maksudnya harus sesuai dengan pekerjaannya ya Bu iya benar Ibu kalau misalnya kami mau coba sesuai dengan latar belakang pendidikan boleh tidak boleh-boleh Ibu boleh juga karena RKMP kan juga bernam di bidang pendidikan jadi silahkan saja iya oh boleh juga seperti itu boleh-boleh Ibu oh iya ya betul-betul saya terima kasih sama-sama Ibu terima kasih silahkan Bu Anik dilanjutkan kembali ya terima kasih Ibu Rindri atas penjelasannya untuk selanjutnya dari Ibu Triwi Wibawanto yaitu mau tanya Mbak Rindri bagaimana memasukkan suara supaya matching antara tulisan tangan dan suara yang keluar terima kasih mohon Ibu Rindri untuk menjawabnya terima kasih baik terima kasih Pak Triwi Wibawanto untuk pertanyaannya jadi baik itu Triwi Wibawanto yaitu mau tanya Mbak Rindri bagaimana paspon saya matching antara tulisan tangan terima kasih terima kasih untuk Pak Tri Wibawanto silakan untuk memasukkan terlebih dahulu tulisan tangannya di sini saya akan mengulis ini lalu apabila ini ditambahkan suara maksud tidak tulisan tangan untuk memasukkan audio memang cukup memerlukan waktu cukup cukup disini bapak silakan mengatur properties of this element ini disini silakan diatur animasinya pause transisi kita sudah tadi kan sudah ditambahkan audio jadi disini ketika bapak play nah ini karena animasi yang saya buat terlalu cepat disini disini mungkin animasinya bisa bapak sesuaikan ditambahkan misalnya misalnya seperti ini misalnya seperti itu pak silakan bapak sesuaikan saja ini dibuat seperti apa jadi tinggal bermain di sini change properties untuk nanti elemen yang ada di dalam seperti seperti itu apakah Pak Tri Wipawanto ada yang ditanyakan kembali silakan Pak baik sepertinya Pak Tri sudah ada pertanyaan silakan Bu Arnie untuk melanjutkan kembali ya terima kasih Ibu Rindri telah menjelaskannya untuk selanjutnya dari Bapak Heru Prima yaitu Mbak kalau sebagai pemula dalam penulisan storyboard kan kita tidak tahu durasi tayangan yang enak dilihat kalau standar biar enak dilihat kira-kira berapa ya defaultnya terima kasih Ibu Rindri mohon untuk dijawab baik terima kasih atas pertanyaannya Pak Ndari gimana ini pertanyaannya sangat baik sekali jadi memang terkadang banyak orang-orang tidak tahu berapa standar dirasi tayangan yang enak dilihat jadi jadi untuk suatu video animasi atau video pembelajaran paling tiga itu minimal sekitar tiga atau lima menit dan maksimal sekaligus sekitar 10 menit dan 15 menit karena lebih dari itu biasanya untuk penonton itu akan merasa bosan apabila videonya terlalu panjang mungkin Bapak Ibu membuatnya tidak harus yang terlalu panjang jadi apabila memang videonya itu durasinya cukup panjang itu bisa dibagi beberapa part jadi misalnya Bapak Ibu membuat suatu modul pembelajaran seperti itu nah yang ini dianimasikan itu mungkin Bapak Ibu bisa membuat atau membagi-baginya menjadi beberapa part jadi misalnya part 1 terdiri dari 10 menit 14 menit nah itu akan lebih efisien dan menarik minat dari penonton itu sendiri itu sangat gaya tariknya itu sangat cukup kuat apabila durasinya itu tidak terlalu lama karena mungkin memang untuk siswa sendiri itu juga kalau melihat video pembelajaran yang terlalu lama itu mungkin juga akan jenduhi sebaiknya Bapak Ibu bisa membatasi durasinya seperti itu mungkin dari saya itu saja Pak Heru terima apa ada yang dibanyakan kembali Pak baik sepertinya Pak Heru sudah tidak ada pertanyaan Ibu Ibu Andri dapat dilanjutkan kembali ya terima kasih Ibu Rindri telah menjelaskannya untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Edith Hole yaitu sama seperti yang ditanyakan dari LPMP apakah video scrapnya harus dari tema mata pelajaran bagaimana dengan kami yang dari PP Paut Dikmas yang tidak mengampuh mata pelajaran saat pengisian kami isikan mata pelajaran asal karena memang tidak ada pilihan lain terima kasih Ibu Rindri mohon untuk dijawab terima kasih Pak Edith Hole untuk pertanyaannya jadi apabila Bapak dari PP Paut Dikmas ya Pak mungkin Bapak bisa menggunakan tema tema seputar paut ataupun pendudukan dan masyarakat Pak jadi tidak harus berupa tematik mata pelajaran karena memang Bapak bukan guru yang mengampung mata pelajaran seperti itu apakah Pak Edith ada yang ditanyakan kembali ya Bapak bagaimana Pak apakah ada yang ditambahkan atau sudah cukup cukup terima kasih oke baik terima kasih Bapak pertanyaannya silakan Bu Anik dilanjutkan kembali ya terima kasih Bu Rindri telah menjelaskannya untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dos Ikhwani Triwikanah tanya lagi Pak apa kalau kita memasukkan musik kemudian memasukkan suara atau dubbing tidak bisa terima kasih Bu Rindri mohon untuk dijawab jadi untuk Budas Ikhwani di sana jadi bisa memasukkan secara bersamaan musik musik dan dubbing jadi ini tadi contohnya saya sudah memasukkan musik di sini dan saya sekarang akan menambahkan dubbing suara saya jadi untuk menambahkan dubbing di sini tinggal menambahkan klik tombol voiceover di sebelah sini lalu lalu silakan klik record ini silakan Bapak Ibu pilih ingin menggunakan mic yang mana digunakan untuk recording karena di sini saya menggunakan mikrofon eksternal saya akan coba menggunakan mikrofon ini nah jika sudah siap Bapak Ibu silakan klik tombol berwarna merah ini di sini bisa langsung terlihat gambar gambarnya ketika menganimasi nah itu silakan Bapak Ibu sambil diisi suaranya atau bagi seperti itu nah ini sudah silakan di checklist saja nah ini ketika saya play nah seperti itu jadi akan bisa bersamaan lagu dengan gabi apakah adanya ingin ditanyakan pembaik dari Gugas Iwami silakan mungkin apabila sudah tidak ada bisa dilanjutkan kembali ya terima kasih Ibu Rindri telah menjelaskannya untuk pertanyaan selanjutnya dari Daliani dari LPMP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu tanya Pak tadi gambar panah dimana ngambilnya Pak terima kasih Ibu Rindri mohon untuk dijawab baik saya coba share screen kembali karena ini sangat berusaha jadi tidak mengganggu jalannya video panfrens untuk mengambil panah silakan Bapak untuk membuat objeknya terlebih dahulu disini saya membuat objek tulisan disini Bapak silakan pilih change properties of this element disini ada gambar tangan gambar tangan ini silakan di klik ada tapi enggak banyak tinggal itu dibanen sendiri ya bisa satu bisa satu ya 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 baik mohon maaf sekali Bapak Ibu ini suaranya sangat mengganggu sekali mohon untuk dapat dihitung lebih dahulu ketika sedang sesi tanya jawab ketika gilirannya baru dipersilakan untuk mengaktifkan terima kasih Bapak Ibu baik untuk Bapak tadi maaf maksud saya dari Bu Dahiani LPNP untuk Pana tadi ngambilnya gimana jadi untuk Pana silakan disini menambahkan gambar nah silakan klik ini terus BPS lagi Bapak Ibu Bapak Ibu ya hai hai Hei hai 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 oh efek Tiina Tunggu sebentar Sehingga tampilannya keluar Memang cukup berat Jadi harus tersabar Video script saya mau ngerespon Nah disini terdapat Arrow Yaitu panah Silahkan gue udah lihat Memilih ingin menggunakan tanda panah yang mana Akan digunakan Sudah banyak sekali pilihan Pilihan panahnya Misalnya saya pilih salah satu Seperti ini Sudah ada tanda panahnya Apakah bu Dari Bu Dari Bu Dari Bu Dari Bu Dari Bu Dari Ya terima kasih Bu Rindri telah menjawab Untuk pertanyaan selanjutnya Dari Ibu Rika Sriderma Maaf Pak Ruli izin bertanya Saya mencoba menggunakan gambar tangan Untuk memindahkan gambar ke kanvas Kemudian saya ingin membuat tulisan Tapi kenapa tulisannya malah masih menggunakan tangan ya Tidak dengan spidol Malah memindahkan gambarnya Jadi ikut dengan spidol Saya ingin mencampur keduanya Tapi belum bisa Terima kasih Mbak Rindri Mohon untuk dijawab Baik Apakah Bu Rika bisa Langsung mengaktifkan mikrofonnya Bu Agar kita bisa langsung berinteraksi Silakan Bu Rika Mikrofonnya diaktifkan terlebih dahulu Baik Sepertinya Bu Rika mengalami masalah dengan audionya Jadi disini Permasalahannya Ibu menggunakan gambar tangan Untuk memindahkan gambar ke kanvas Kemudian ingin membuat tulisan Tapi kenapa tulisannya masih menggunakan tangan Karena Ibu menggunakan dua objek Jadi di tiap objek Jadi seperti ini Saya ada dua objek Yaitu objek pertama adalah teks Lalu objek keduanya adalah panas Jadi di setiap objek ini Silakan Ibu ganti Disini Elemennya diganti Jadi disini ada gambar tangan Nah apabila ini diganti Silakan diganti Seperti ini Diganti dengan keinginannya Yang mana Nah lalu untuk yang Jika sudah diceritakan saja Nah untuk objek yang kedua Silakan diganti juga Ibu Jadi apabila Ibu ingin Menggunakan yang berbeda-beda Silakan tiap objek ini Dibubah Untuk tampilan tangannya Atau ingin menggunakan spidol Seperti itu Bagaimana Bu Rika? Tidak ada jawaban dari Bu Rika? Silakan dilanjutkan Ya terima kasih Ibu Rindri Telah menjawabnya Untuk selanjutnya Pertanyaan dari Ibu Rini Ahyu Tidak ada konfirmasi dulu Ke guru PM Apakah ada web Untuk download Gambar vector SVG-nya ya Dari Ibu Rini Ahyu Asti Terima kasih Ibu Rindri Mohon untuk dijawab Baik Ibu Untuk Download gambar SVG Ibu bisa menggunakan Atau download Di sini Ibu Nama website-nya adalah Free Free Dot com Jadi di sini memang Menyediakan Website ini Menyediakan Untuk Vector Maupun PSG SVG Seperti itu Jadi dapat Di download Secara gratis Jadi Ibu tinggal Memilih saja Di sini Ini menyebabkan SVG yang seperti apa Banyak sekali Pilih-pilihannya Silahkan dapat Di download Di FreePic Dot com Seperti itu Silahkan Bilih Dan Lalu Bu Anak Silahkan Bu Ani Oh iya Ibu Rindri Terima kasih Dalam menjawabnya Untuk Selanjutnya Dari Wihelmus Yansboy Selamat malam Isin bertanya Untuk tugas ini Bagi kami yang guru SMK Apakah bisa Video scrapnya Berbentuk Foto-foto Kegiatan Praktek siswa Terima kasih Mohon Ibu Rindri Untuk menjawabnya Baik Untuk Pak Wihelmus Baik Nah Untuk tugas yang pertama ini Bisa mungkin Dikombinasikan Dari Foto-foto Kegiatan Praktek siswa Lalu Bapak berikan juga Disitu Keterangan Menggunakan Text Dari Video Stripe Lalu Juga bisa Menggunakan Audio Ataupun Musik Nah Bisa juga Bapak Berikan Dari Jadi Satu paket Komplit Dalam 31 Video Striping Jadi Tidak hanya Berupa foto-foto Gatang Tapi Terdapat Juga Text Lalu Terdapat Audio Atau Musik Dan Terdapat Mungkin Dari Bapak Seperti itu Apakah Pak Wihelmus Ada yang Ditanyakan Kembali Terima kasih Burindri Telah menjawabnya Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari Ibu Musyafa Mau Tanya Ibu Kalau Saya Ingin Membuat Yang Metamorfosis Apa Boleh Walaupun Saya Tidak Mengampu Biologi Terima Kasih Mohon Ibu Rindri Untuk Menjawabnya Baik Ibu Mungkin Apabila Ibu Ini Menggunakan Yang Metamorfosis Atau Tema Seperti itu Boleh Saja Tapi Mungkin Lebih Tepat Apabila Ibu Bisa Membuat Tugas Sesuai Dengan Mata Pelajaran Ibu Ampun Seperti itu Silahkan Bu Si Ibu Rindri Telah Menjawabnya Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari Pak Tantang Suprayoga Maksudnya Langkah-langkah Kegiatan Praktek Dalam Bentuk Foto-foto Oh bukan Itu dari Pak Oh iya Ini dari Ibu Nunung Irian Ningsih Bagaimana Caranya Membuka File Yang sudah Disimpan Dalam PPT Saya Coba Buka File Nya kok Kosong Terima Kasih Mohon Ibu Rindri Untuk Menjawabnya Baik Untuk Pertanyaan Ini Akan Dijawak Pak Rindri Silahkan Pak Rindri Baik Untuk Ibu Yang Pertanya Tadi Untuk Mempublish Video Video Describe Dalam Benkut PPT Kenapa Tidak Bisa Dibuka Mungkin Ini juga Asal Gantung PPT Terus PPT Yang Ibu Gunakan Itu Dalam PPT Tahun Berapa 2007 2010 Atau Yang Berapa Karena Minimal Video Describe itu dia harus PPT 2010 ibu seperti itu mungkin bisa kalau misalnya ibu sudah menggunakan PPT 2010-2013 mungkin itu kesalahan waktu merendernya adalah bentuk PPT kemudian kalau misalnya masih belum juga, belum tampil juga mungkin yang terakhir itu bisa langsung kita upload saja ke youtube dan facebook nanti bisa kita kirimkan ke etrosi mungkin itu ada ingin ada ingin ada ingin halo ibu halo ibu apakah kurang jelas baik kalau nanti kurang jelas bisa di chat silahkan ibu amin ya terima kasih bapak ruli telah menjawabnya untuk pertanyaan selanjutnya dari dari ibu dari ibu Rizna Lavani kalau saya mau memberikan tanda lingkaran pada sebuah kalimat pada teks seperti apa caranya terima kasih si bapak ruli mohon untuk menjawabnya terima kasih ya belum kedengaran pak sudah sudah kedingaran halo ya sudah pak untuk membuat lingkaran di sebuah teks itu kita tidak kita tidak bisa membuat lingkaran tetapi kita gunakan imajinasi kita saja di video script kan terdapat raw-raw fitur-fitur gambar seperti panah yang telah disediakan di video script maka kita tinggal pilih saja di browser base library kemudian kita pilih raw nah itu kita cari saja raw yang berbentuk lingkaran nah ini ada gambar panah seperti ini yang mirip dengan lingkaran nah kita pakai yang ini saja saya contohkan nah dia kan seperti ini saya hapus dulu yang tadi terus saya 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 kecilkan dia jangan selalu lama saya kasih 2 detik saja nah kemudian rollnya ini kita kecilkan sehingga tampak seperti lingkaran nah mungkin seperti ini saja kita selalu 2 detik dari hasilnya nah mungkin seperti itu ibu bagaimana ibu apakah bisa dimengerti halo ibu halo baik baik mungkin itu cara simpel untuk membuat foto objek itu dilengkarin tinggal di kita imajinasikan saja di arrow seperti yang saya buat tadi ya ada kan apa bentuk lingkaran untuk ibu yang bertanya tadi kalau kurang jelas nanti akan ibu syaka untuk bertanya kembali di kolom chat next ibu ini pertanyaan selanjutnya ya terima kasih bapak ruli telah menjawabnya untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari bapak tantang supra yoga izin tanya lagi video script jadi untuk memasukkan musik kok tidak masuk pada waktu play terima kasih mohon bapak ruli untuk menjawabnya mungkin bapak lupa disini kan ada note seleksi sebelum bapak amanis musik itu sebaiknya bapak klik sampai dia ada disini bapak jadi kalau sudah seperti ini tinggal kita itu saja kita play dulu nah kalau kita sudah play bisa kita centang maka maka musik ini akan masuk dalam video subscribe saya contohkan nah sudah masukkan bapak mungkin bapak lupa disininya mungkin belum ada atau kita hapus lagi nah dia jangan sampai dia ada note track seleksinya kita harus mengkliknya dulu contohnya saya klik yang ini sampai dia seperti ini dan ada tong sampahnya seperti ini atau resikal kemudian kita centang kita tunggu beberapa saat naga kita play nah dia ada suaranya kan mungkin tadi bapak lupa sampai disininya tadi tidak sampai disininya pastikan bahwa file-nya sudah ada di sudah ada di note track seleksi ini di kolom ini terima terima kasih apa-apa ada yang ingin ditanyakan lagi bapak halo bapak baik kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan di chat nanti akan dipanggil lagi baik next ibu Anik untuk pertanyaan selanjutnya ya terima kasih bapak Ruli telah menjawabnya untuk pertanyaan selanjutnya dari bapak Sumadi yaitu bagaimana cara membuat card brainstorming terima kasih bapak Ruli mohon untuk dijawab pertanyaannya oke akan saya jawab bagaimana cara membuat chat brainstorming itu untuk lebih jelasnya itu mungkin dapat bapak lihat di MOC karena disitu sudah lengkap penjelasan bagaimana cara membuat brainstorming dan storyline bapak tinggal masuk ke MOC daftar terus ada di Siamolek animasi drawing BX2 kemudian disitu ada di sesi 5 ada brainstorming nah disitu akan ada penjelasan tentang brainstorming oke seperti itu bapak kalau ada ingin ditanyakan lagi silahkan menulis di follow chat kalau ingin bertanya sekarang saya persilakan halo bapak baik karena tidak ada tanggapan baik bu Anik next pertanyaan selanjutnya terima kasih bapak ruli atas jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya dari bapak Aris Martono yaitu mohon tanya untuk penggunaan font tag pada video script apakah hanya huruf kapital semua saya coba untuk buat huruf besar kecil tetapi selalu keluar teks huruf kapital mohon penjelasan terima kasih mohon mohon bapak ruli untuk menjawabnya oke saya akan jelaskan kenapa munculnya huruf besar semua itu mungkin karena bapak memilih format fontnya itu basic basic ini tampak dia seperti huruf besar semua jadi mas kepo kita mengetik saya molek contohnya disini saya membuat huruf awalnya besar terus disininya kecil tapi apa yang terjadi karena saya memilih basic maka dia akan besar semua kenapa karena ialah fontnya itu font jadi saran saya sebaiknya itu mengganti font caranya ada disini channel info saya klik nah pilih disini terdapat banyak sekali font tinggal dipilih berdasarkan mood bapak ibu misalnya saya memilih book antiquity kemudian kalau bapak ingin mencetak arabic yang lainnya silahkan tapi saya sebaiknya menggunakan basic supaya tidak terlalu banyak memakan data untuk penyesalan font ini juga memerlukan koneksi internet karena dia akan langsung menolaknya di situs akudestepnya baik kita tunggu saja nah disini sudah ada font book antiqua kalau ingin diganti ke default silahkan bisa klik main ini disini ada default ada default basic saya pilih book antiqua terus saya centang nah dia akan seperti ini berarti saran saya sebaiknya di pemilihan font berarti kalau misalnya kita pilih basic mau tulisan besar atau kecil pun dia tetap akan besar tetapi kalau kita memilih book antiqua atau penang lain itu bisa kita sesuaikan turut besar dan kecil mungkin itu saja bapak apakah ingin bapak tanyakan lagi ya terima kasih bapak oke bapak oke ibu aneh next terima kasih bapak atas penjelasannya untuk selanjutnya akan saya bacakan pertanyaannya dari muslim abushyah izin tanya tentang link text input file as wifi dan saat slide and play kenapa gambar berubah berukuran mohon bapak ruli untuk bisa menjawabnya terima kasih baik saya jelaskan mengapa ukurannya itu menjadi besar pada kita mengatur itu kecil contohnya seperti ini saya ingin menaruh gambar smile ini disini tetapi nanti dia akan muncul ke tengah oke kita play dulu nah dia tetap akan ke tengah karena kita lupa mencetang set camera log jadi kalau kita ingin menata sebuah gambar atau aset gambar di video script sebaiknya kita atur letaknya terlebih dahulu misalnya saya ingin membuat gambar smile ini tetap di pinggir sehingga saya set kamera maka hasilnya akan seperti ini nah dia akan sesuai dengan apa yang saya inginkan berada di sisi kiri karena saya mengatur set kameranya mungkin bapak harus meng-set sebuah gambar atau aset yang bapak sisipkan di sebuah video script mungkin hanya itu bapak apa ingin ditanyakan lagi baik kalau misalnya kurang jelas bisa di kolom chat lagi halo pak ya pak ya ini kan itu sudah jelas pak terima kasih banyak pak untuk gambar yang berubah ya kemudian itu link tag pak kadang-kadang kita akan membuat sebuah tag kita linkkan dengan gambar atau dengan tag yang lain yang kedua menyangkut dengan input gambar-gambar swf dari flash player jadi kadang-kadang kita kan ingin menggambarkan sebuah proses jadi kita masukkan gambar apa bisa gitu pak berarti baik untuk format swf itu tidak bisa di inputkan di dalam video skripe bapak karena kita video skripe ini kita menggabungkan objek-objek dua dimensi itu menjadi sebuah video sedangkan swf itu juga kita bisa sebutkan itu sebuah format video jadi bisa mungkin tapi format lagi bukan swf bapak oh iya ya pak makasih pak oke bapak oke terima kasih bapak roli atas jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya dari ibu nurfitri azizah izin bertanya lagi saya kesulitan pada saat merender hasil animasi saya apa yang mempengaruhi proses ini selain jadinya internet mohon bapak roli untuk saya menjawabnya terima kasih baik terima kasih untuk bu anik baik saya akan menjawab yang mempengaruhi hasil yang itu mungkin juga sampai komputer ibu karena video skripe ini kalau saya bilang itu juga memakan banyak sekali rom selain dia online dia juga sangat banyak memakan rom yang ada di visi kita jadi saran saya sebaiknya selama kita render itu kita jangan melakukan aktivitas apapun selain merender jadi kita hanya membuka video skit saja jangan melakukan aktivitas seperti brosie pengetikan dan yang lainnya khusus untuk merender jadi mungkin akan menghemat waktu dalam merender mungkin itu saja ibu apakah ingin bertanya lagi baik kalau kurang jelas silakan di cat lagi baik ibu anik silakan untuk pertanyaan selanjutnya oke terima kasih bapak roli atas jawabannya untuk pertanyaan selanjutnya dari ibu nunung irianingsi yaitu izin bertanya bagaimanakah cara membuka file yang sudah disimpan dalam ppt terima kasih bapak roli untuk bisa menjawabnya baik untuk membuka semua file dalam ppt itu biasanya video script itu langsung menyimpan ke sebuah ppt kemudian kita set as kembali kita set ke local biz kita misalnya ke d contohnya disini saya juga sudah ada file yang sudah pernah saya buat saya set screen kemudian saya buka powerpoint disini sudah ada file powerpoint yang telah saya buat dan telah saya simpan tinggal saya buka saja disini saya menggunakan powerpoint 2016 nah dia akan langsung membuka file video script dalam bentuk ppt kemudian di pojok bawah kiri sini ada tombol fly yalah sebuah hasil ppt jadi bapak ibu tidak perlu khawatir bagaimana cara membuka file ppt karena dia langsung menyimpan ke dalam visi kita sendiri tinggal kita tentukan namanya dan kita simpan di local dc dokumen data ataupun di di local dc saya mungkin seperti itu ibu apakah ada yang kurang jelas lagi kalau kurang jelas bisa kita bisa ibu tuliskan lagi di tolong nanti akan ditecekan lagi oleh ibu anik baik ibu anik silahkan pertanyaan selanjutnya oke terima kasih bapak roli telah menjawabnya untuk pertanyaan selanjutnya dari dari bapak randy pribadi izin tanya kalau jpeg tidak bisa ya buat dijadikan seperti animasi tulis tangan lalu berformat apa mohon bapak roli untuk bisa menjawabnya terima kasih baik bapak untuk format jpeg itu tidak bisa seperti tangan tapi untuk format yang bisa itu dalam bentuk SPG bapak dapat membuat format SPG itu dalam software Adobe Photoshop oh tidak mohon maaf dalam software Core Draw Incape dan Adobe Illustrator biasanya saya sering menggunakan Adobe Illustrator dalam membuat sebuah gambar objek animasi kemudian saya import ke SPG maka akan tampil seperti di di yang ada di video saya import ke SPG maka akan tampil seperti di di bu anu mohon di inyikkan lebih dahulu suaranya dari yang ada di video site Halo 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 Bapak Maka saya ulangi lagi Maka saya ulangi lagi Halo 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 Bapak Halo 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 ya Bapak Halo ya ya Halo Halo Bapak mohon maaf Halo Pak ya Bapak ya Halo Pak ya Pak Ruli ya Halo Dengan Bapak siapa Oke saya ulang lagi Format gambar JPEG Ego tidak bisa Kita masukkan ke dalam video itu dalam masuk gambar Tapi kita dapat menggunakan format SPG Yang akan kita buat dalam software CorelDRAWN Inkscape Dari Adobe Illustrator Biasanya saya JPEG Ego tidak bisa Bu Anik mohon dirinya terlebih dahulu Halo Oke saya ulangi lagi Untuk format JPEG itu tidak bisa Kita masukkan dalam bentuk gambar-gambar tangan Tapi kita dapat membuat sebuah format gambar dalam bentuk SPG Yang akan kita buat dengan software CorelDRAWN Adobe Illustrator Dan Inkscape Biasanya saya membuat sebuah animasi itu dalam Adobe Illustrator Yang saya kreasikan menjadi sebuah gambar Yang kemudian akan saya import ke dalam video subscribe Mungkin seperti itu Bapak Mungkin sudah jelas Bapak Oke sudah jelas Nanti kalau ada Oke sudah jelas Nanti kalau ada Nanti kalau ada pertanyaan lagi Nanti kalau ada pertanyaan lagi Silahkan di chat saja Ibu Anik Tolong di 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 Oke Oke Baik Ibu Anik Silahkan untuk Pertanyaan selanjutnya Ya terima kasih Bapak Ruli telah menjawab Pertanyaannya Untuk pertanyaan selanjutnya Yaitu Dari Ibu Diana Sari Dari LPMP Lampung Yaitu Ibu Rindri Apa bedanya Jika format gambar JPEG Atau SVG Yang digunakan Di video Skype Mohon Bapak Ruli Untuk bisa menjawabnya Terima kasih Baik Saya akan Putar Video-video saja Supaya lebih jelas Baik Ini Logos Syamolek ini Ialah Sebuah gambar JPEG Yang ada di Library komputer saya Sedangkan Panah Arapana ini Dan gambar Smile ini Itu dari Video Skype Yang berformat SVG Jadi BDNN Mungkin Pada Penulisan Pada Saat dia Menggambar Menghasilkan Sebuah bentuk Dia akan Berbeda Contohnya JPEG ini Dia tidak akan Seperti Menggambar Persis Seperti Panah ini Ataupun Seperti Yang ada Di Smile ini Contohnya Saya contohkan saja Nah ini Format JPEG Nah ini Bentuk dari Video Skype Yang mungkin Formatnya SVG Dan ini Juga Dalam Format SVG Dalam Bentuk Video Skype Bedanya Seperti itu Bedanya Kalau kita Menggunakan Yang ada Di Video Skype Dia akan Seperti Menggambar Dari awal Sedangkan Dalam format JPEG ini Sangat Aterlihat Hanya Seperti Menggambar Sekilas Tapi Ini Logo Siamalek ini Dalam bentuk PNG Beda lagi Dengan JPEG Oke Saya Contohkan Dalam format Gambar JPEG Ini Sudah ada Saya Jangan Sama Yang Lama Nah Ini Kita Contohkan Ini Format PNG Ini Bedanya Ini Gambar SVG Dan Gambar JPEG Apakah Yang Terjadi Nah Ini Format Gambar PNG Nah Ini Format SVG Sama Nah Ini JPEG Seperti Hanya Melukis Atau Menggambar Warna-warna Saja Mungkin Seperti Itu Bedanya Format Saya Tambah Format PNG SVG Dan JPEG Seperti itu Ibu Apakah Kurang Jelas Apakah Ingin Alat Tanya Lagi Saya Percilakan Kalau Sudah Jelas Saya Lanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Nanti Kalau Kurang Jelas Silahkan Ibu Chat Nanti Ibu Anik Akan Memanggil Ibu Lagi Ibu Anik Pertanyaan Selanjutnya Iya Oke Bapak Ruli Terima Kasih Atas Jawabannya Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari Bapak Iksan Udin Kumpul Tugasnya Kapan Lewat Apa Mohon Untuk Dijawab Bapak Ruli Terima Kasih Baik Baik Pertanyaan Ini Akan Menjawab Oleh Ibu Rindri Kepada Ibu Anik Bisa Memindahkan Screen Gambarnya Ibu Rindri Baik Terima Kasih Untuk Pertanyaannya Jadi Untuk Tugas Ini Setelah Vipon Malam Hari ini Selesai Bapak Ibu Langsung Coba Membuat Satu Video Scribe Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Nah Untuk Batas Akhir Pengumpulan Tugas Satu Adalah Hari Rabu Jadi Sebelum Kita Vipon Sesi yang Terakhir Sesi Empat Pada hari Kamis Diharapkan Untuk tugas Pada hari Rabu Sudah Mengumpulkan Semuanya Seperti Itu Bagaimana Apakah ada yang Ditanyakan Kembali Mbak Indri Ngumpul tugasnya Ngumpul tugasnya Lewat apa Nanti Tiapa Ngumpul tugasnya Seperti Batch Yang Sebelumnya Nanti Kami Akan Menyediakan Form Form Dari Google Drive Yang Kami Tautkan Di MOUC.CAMOLE.ORG Jadi Bapak Ibu Mohon Untuk Membuka Nanti MOUC Nya Force Animasi Drawing Batch 2 Nanti Disitu Kami Akan Memberikan Suatu Form Pengumpulan Tugas Jadi Silahkan Diisi Nanti Akan Kami Berikan Seperti Diodata Untuk Diisi Seperti Nama Institusi Seperti Itu Lalu Disitu Nanti Ada Satu Kolong Yaitu Kolong Yang Berisikan Nantinya URL Youtube Bapak Ibu Sekalian Silahkan URL Youtube Di Copy Pasteurkan Di Kolong Tersebut Seperti Itu Bapak Bagaimana Bapak Oke Makasih Iya Sama Sama Bapak Terima kasih Ibu Ibu Rindri Telah Menjawabnya Untuk Selanjutnya Dari Ibu Siti Hajrah Yaitu Jika Waktu Tutorialnya Sudah Habis Kemudian Kita Install Lagi Dengan Email Yang Lain Maka Dipilih Apa Bapak Atau Ibu Modify Repair Atau Remove Apakah File Sebelumnya Yang Sudah Dibuat Akan Hilang Makasih Mohon Ibu Rindri Untuk Bisa Menjawabnya Terima Kasih Baik Bapak Ibu Jadi Apabila Menggunakan Fersi Online Yang Menggunakan Email Setelah 7 hari Akan Habis Masa Trial Itu Tidak Perlu Untuk Meng-install Kembali Videoscribe Jadi Bapak Ibu Cukup Mengganti Email Saja Jadi Silahkan Mendaftar Kembali Menggunakan Email Yang Baru Jadi Tidak Perlu Untuk Menginstall Kembali Aplikasinya Jadi Tidak Perlu Memilih Seperti Yang Modify Ataupun Repair Seperti Itu Jadi Langsung Saja Masuk Kembali Ke Videoscribe Lalu Register Atau Sign Up Seperti Semula Tapi Menggunakan Inggris Terima kasih Ibu Rindri Telah Menjawabnya Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari Ibu Rika Seridirma Sekarang Saya Ingin Bertanya Berhubung Gambar Gambar Yang Disediakan Video Script Terbatas Saya Ingin Menownload Gambar Gambar Bagaimana Cara Memilih Gambar Yang Didownload Agar Gambarnya Nanti Berbentuk Gorisan Tangan Sama Seperti Gambar Yang Sudah Disediakan Di Video Subscribe Mohon Untuk Ibu Rindri Bisa Menjawabnya Terima Kasih Mohon maaf Ibu Anik Tadi Saya Baca Di Chat Ibu Rika Ingin Langsung Kepertanyaan Yang Kedua Saja Halo Ibu Anik Ya Ibu Rika Tadi Menget Langsung Kepertanyaan Yang Kedua Saja Iya Sekarang Saya Ingin Bertanya Berhubung Gambar Gambar Yang Disediakan Video Script Terbatas Saya Ingin Menownload Gambar Gambar Bagaimana Cara Memilih Gambar Yang Didownload Agar Gambarnya Nanti Berbentuk Kurisan Tangan Sama Seperti Gambar Yang Sudah Disediakan Di Video Script Baik Ini Di sini Terdapat Dua Pertanyaan Dari Berika Yang Pertama Sepertinya Sudah Terjawab Jadi Ini Langsung Saja Kepertanyaan Yang Kedua Dari Berika Yaitu Bagaimana Cara Menambahkan Musik Baru Apabila Musiknya Habis Di Tengah Tengah Tapi Musiknya Ini Berbeda Tidak Ini Mengulang Yang Lama Untuk Burika Jadi Untuk Video Script Ini Memang Untuk Musik Sesu Misalkan Musiknya Habis Di Tengah Tengah Animasinya Sedang Berjalan Itu Tidak Menambahkan Musik Yang Lain Kecuali Sebelumnya Ibu Membuat Suatu Musik Yang Sudah Dikabung Sebelumnya Menggunakan Song Subscribe Tapi Kalau Misalnya Itu Hanya Mempunyai Satu Lagu Lalu Ketika Di Tengah Tengah Inilah Makan Lagu Yang Lain Itu Tidak Bisa Jadi Misalnya Caranya Hanya Hanya Dulu Pintal Jadi Mengulang Lagu Yang Sama Seperti Ibu Berika Apakah Ada Beritanya Kedai Bu Baik Sepertinya Berika Sudah Cukup Jelas Ya Baik Bu Anik Silahkan Ya Terima Kasih Bu Rindri Telah Menjelaskannya Kemudian Dari Bapak Syahputra Irwan Saya Ada Download Gambar Format SVG Ketika Saya Masukkan Kedalam Video Script Ternyata Gambar Yang Saya Masukkan Itu Gerakannya Lebih Cepat Dibandingkan Gambar Yang Ada Di Library Video Script Pertanyaannya Bagaimana Cara Menyamakan Kecepatan Gerakan Tangan Kedua Tangan Tersebut Mohon Ibu Rindri Untuk Bisa Menjawabnya Terima Kasih Baik Bapak Tidak Ada Perbedaan Antara Gambar Yang Berada Di Library Video Script Maupun Gambar Yang Bapak Download Di Google Misalnya Seperti Itu Jadi Cukup Yang Diubah Hanya Elemen Di Properties Ini Bapak Jadi Disini Change Properties Of This Element Nah Disini Silahkan Untuk Disesuaikan Jadi Misalnya Pada Gambar Ini Saya Umamakan Gambar 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 Yang Deliberi Dari Video Subscribe Ini Animasinya Bapak Atur Berapa Pause Berapa Transisinya Berapa Kalau Bapak Ingin Bisa Makan Dengan Download SVG Dari Google Ataupun Dari Website Yang Lain Ini Tidak Bisa Makan Saja Untuk Animasinya Pause Dan Transisinya Seperti Itu Pak Apakah Ada Indikian Yang Kami Mali Terima Kasih Ibu Atas Penjelasan Suku Paham Oh Baik Silahkan Bu Anif Lanjutkan Kembali Terima Kasih Bu Rindri Atas Jawabannya Untuk Selanjutnya Dari Bapak Bapak Wihelmus Fans Boy Yaitu Tugasnya Pakai Direkam Screen Ometik Ya Bu Terima Kasih Mohon Ibu Rindri Untuk Menjawabnya Baik Terima Kasih Pak Wihelmus Untuk Tugas Yang Pertama Ini Tidak Perlu Direkam Menggunakan Screen Ometik Jadi Cukup Kami Membutuhkan Link Youtube Nya Saja Jadi Nanti Ketika Ini Sudah Selesai Membuat Satu Project Silahkan Bapak Untuk Di sini Publish Atau Render Video Script Nah Itu Bisa Dipublish Langsung Menjadi Bentuk File Video Ataupun Menjadi FP4 Ke PPT Yang Nantinya Menjadikan MP4 Seperti Itu Nah Jika Sudah Nanti Silahkan Bapak Dan Ibu Upload Video Ke Youtube Nah Setelah Itu Link Link Video Di Youtube Nanti Yang Akan Dikumpulkan Ke Kami Untuk Tugas Yang kedua Nantinya Yang Baru Menggunakan Screen Test Ometik Bapak Seperti Itu Ini Pak Ilmus Apakah Ada Yang Ditanyakan Kembali Baik Sepertinya Sudah Jelas Bapak Wilhelmus Terima Kasih Silahkan Dilanjutkan Kembali Ibu Amin Terima Kasih Ibu Rindri Telah Menjelaskannya Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari Bapak Trak Takrudin Ijin Bertanya Untuk Untuk Pertanyaannya Sudah Selesai Semua Sudah Tidak Ada Ini Dari Peserta Sepertinya Datang Pertanyaan Dari Ibu Rista Tentang Tata Cara Menghapus Baik Untuk Menghapus File Atau Objek Yang Sudah Ibu Masukkan Jadi Misalnya Salah Objek Seperti Itu Silahkan Disini Klik Lagi Change Properties On This Element Dan Silahkan Pilih Icon Remove Atau Delete Ini Jadi Silahkan Diklik Lalu Pilih Yes Atau Dicentang Ini Atau Maaf-maaf di video yang mana ya Bu? Saya lihat di video, info, share, di grup WhatsApp ada cara tangan menghapus timbisan tangan. Mungkin dapat dijelaskan oleh Pak Ruli. Silakan Pak Ruli. Bu Anik, silakan gambarnya di tindakan ke Pak Ruli. Iya, Ibu Rindri. Terima kasih. Baik, untuk Ibu Rikasidharma, mungkin itu efek dari video subscribe. Ibu Anik, tolong share screen saya dihidupkan. Oh iya, Pak. Ibu Rok. Ibu Rok. Oke sudah Ibu Rika Sri Tuderma Mungkin yang di grup WA itu Yang video yang mana ya Ibu Kalau sudah saya tahu Halo Ibu Rika Sri Tuderma Mungkin Sudah tertimpa ya Mungkin itu salah satu Format efek Mungkin itu salah satu dari format efek dari video scriptnya Jadi format video script itu Terdapat tiga Ada draw Ada move in dan mob Mungkin belum dijelaskan Mob itu apa Mob itu ialah seperti kita Menghilangkan sebuah objek Tapi dengan cara Menghapus seperti itu Mungkin ibu Saya playkan dulu Nah mungkin Seperti ini ibu Kita kasih efek Ano Maaf Saya kasih efek yang tertentu saja Nah apakah seperti ini Ibu Rika Tangan sedang menegang pengaku Baik Baik untuk pertanyaan ibu Rika ini Kita akan Tunda dulu Mungkin nanti akan Saya jawab di Whatsapp group Ataupun di Vicon selanjutnya Sekali lagi Saya mohon maaf Untuk ibu Rika Nanti akan saya cari lagi Bagaimana caranya Nanti akan saya informasi di grup Ataupun Saya akan Next pertanyaannya itu Di sesi Bukan yang keempat Mungkin Untuk ibu Rika Sementara Itu dulu Saya sampaikan Dan maaf Baik ibu Anix Terima kasih Bapak Ruli Telah menjawabnya Untuk pertanyaan selanjutnya Dari Bapak Takrudin Dari SMK 6 Bandar Lampung Saya izin bertanya Ibu atau Bapak Ketika sudah membuat Animasi sederhana Untuk sesi 4 Tugas 1 selesai Dan akan menyimpan ke BDF Atau video Kok agak lelet ya Boardingnya Gimana pengaturannya Dan ketika sudah Dijadikan PPT Apakah bisa diubah Ke video Terima kasih Mohon Bapak Ruli Untuk bisa menjawabnya Maaf Ibu Anix Tadi maksudnya Diekspor ke BDF Menyimpan Maksudnya gimana Menyimpannya Ke BDF Iya Atau video Iya Untuk Maksudnya itu Akan Menyimpannya Ke BDF Atau Ya terus Atau video Kok agak lelet Ya Lodinya Gimana Pengaturannya Dan ketika Sudah dijadikan PPT Apakah bisa Diubah ke video Untuk video Scribe Itu sendiri Tidak bisa disimpan Dalam Untuk PdF Bapak Tapi untuk Memang Dalam Membuat Video Scribe itu Memang Saya akui Memang Kekutu berat Karena ini Sovelnya itu Meskipun Dia offline Juga Sangat Memakan RAM yang Kekutu besar Memang Memang Dia lama Tapi Kalau Besarnya Nanti Sudah disimpan Dalam Bentuk PPT Bapak Bisa Langsung Mengasih Itu Dalam Format MP4 Oke Saya Share Screennya Saya Share PPT Saya Ini Saya Sudah Ada Format PPT Nah Kemudian Di sini Ada File Saya Oh Ini Saya Menggunakan Office 2016 4.0 2016 Jadi Saran Saya Minimal Menggunakan 4.0 2010 Keatas Kemudian Saya Pilih Di Folder Yang Sama Terus Di Sini Kita Pilih Format MPEG For Video Mungkin Seperti Itu Bapak Langsung MPEG Video Terus Kita Pilih Format Sampai Seperti Ini Kemudian Kita Save Kemudian Kita Tunggu Saja Hasilnya Mungkin Nanti Hasilnya Akan Seperti Ini Akan Seperti Video Yang Sudah Saya Export Dalam Bentuk MP4 Yang Menggunakan Powerpoint Ini Seperti Itu Bapak Baik Bu Anik Silahkan Terima kasih Bapak Auli Telah Menjawabnya Untuk Selanjutnya Masih Belum Ada Pertanyaan Lagi Baik Baik Bapak Anik Karena Waktu Sudah Menunjukkan Setengah Sepuluh Mungkin Ibu Dapat Menyimpulkan Sesi Pada Malam Ini Dan Menutup Konferensi Ketiga Ini Ya Terima Kasih Bapak Ruli Baik Bapak Ibu Terima Kasih Berhubung Saat Ini Sudah Jam Setengah Sepuluh Untuk Pertanyaan Sudah Di Setup Jadi Yang Sudah Bertanya Di Chat Akan Dibacakan Sampai Yang Terakhir Tapi Untuk Yang Baru Tidak Saya Persilahkan Untuk Menjawab Karena Waktunya Sudah Didetran Sampai Jam Setengah Sepuluh Baik Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Yang Telah Mengikuti Pelatihan Video Converse Pada Malam Hari Ini Jadi Saya Simpulkan Dari Pertemuan Sesi Ketiga Ini Adalah Mengenai Tentang Brainstorming Storyline Dan Fitur-fitur Pada Video Script Baik Ibu Anik Terima Kasih Juga Untuk Kepada Tim Menara Sumber Kepada Host Dan Juga Absen Yang Telah Membantu Demikian Pelatihan Ini Saya Tutup Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam